Assalamualaikum, apa kabar semua, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan biaya hidup yang tergolong murah, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Tidak perlu jauh-jauh dengan Singapura yang merupakan negara tetangga saja lebih murah. Membentang dari Sabang sampai Merauke, negara Indonesia memiliki banyak sekali kota. Tentunya, setiap kota memiliki biaya hidup yang berbeda-beda. Semakin besar sebuah kota, maka semakin mahal pula biaya hidupnya. Jika kalian tinggal di ibu kota, tentunya biaya hidup akan lebih mahal daripada di kota kecil. Berbeda dengan berbagai kota besar seperti Jakarta, biaya hidup di daerah pasti akan jauh lebih murah dan ramah bagi mahasiswa. Nah, daerah apa saja tuh yang biaya hidupnya murah? Berikut ini adalah daftar 7 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia 2022 yang bisa dijadikan referensi, terlebih bagi mahasiswa yang ingin kuliah di luar kota. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya. Yang pertama, Kota Solo. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Solo adalah salah satu kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, baik untuk wisatawan maupun masyarakat lokal yang tinggal di sini. Daerah asal Presiden Joko Widodo ini memang tidak banyak menekan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti tempat tinggal, transportasi, konsumsi, rekreasi, dan berbagai keperluan rumah tangga. Di kota ini, kalian bisa menemukan aneka makanan dengan harga Rp 5.000 per porsi. Sangat murah kan dibandingkan dengan Jakarta? Tidak heran apabila Solo disebut sebagai salah satu yang paling ramah terhadap kantong mahasiswa. Buat kalian yang berpikiran ingin kuliah di Solo, ada kampus negeri yang cukup terkenal yaitu Universitas 11 Maret alias UNS. Yang kedua, Kota Purwokerto. Ada daerah lain di Jawa Tengah yang masuk dalam daftar kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, yakni Purwokerto. Biaya untuk kebutuhan primer seperti tempat tinggal, transportasi, konsumsi, dan kebutuhan rumah tangga cukup murah di sini. Meskipun termasuk sebuah kota kecil, Purwokerto tetap memiliki banyak obyek wisata yang bisa dikunjungi untuk rekreasi. Kalian juga bisa menemukan pusat perbelanjaan di sini. Selain itu, kini kalian juga bisa menemukan berbagai tempat nongkrong yang fotogenik untuk bersantai di Purwokerto. Jika kalian tertarik untuk kuliah di Purwokerto, ada sebuah universitas negeri yang cukup terkenal yaitu Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Yang ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Yogyakarta? Tentu saja, kota di bagian selatan Pulau Jawa ini sangat terkenal sebagai salah satu yang ramah bagi kantong mahasiswa. Biaya untuk kehidupan sehari-hari cukup murah di Jogja. Harga sewa kos di sini sangat bervariasi, termurah bisa mencapai 300 ribu per bulan. Selain itu, kalian juga masih bisa menemukan satu porsi makanan dengan harga di bawah 10 ribu. Jogja pun memiliki beberapa universitas yang cukup terkenal, salah satunya adalah Universitas Gajah Mada alias UGM. Selain itu, di Jogja juga sudah banyak fasilitas umum dan obyek wisata yang bisa dikunjungi saat waktu luang. Oleh karena itu, tidak heran apabila Jogja selalu menjadi tujuan favorit para mahasiswa dari seluruh Indonesia setiap tahunnya. Yang keempat, Kota Kudus. Satu lagi kota di Jawa Tengah yang terkenal memiliki biaya hidup murah adalah Kudus yang merupakan daerah penghasil rokok. Dalam satu bulan, satu keluarga hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 3 juta saja. Jika kalian berpikir untuk pindah ke Kudus bersama dengan keluarga, ini bisa menjadi salah satu keputusan yang tepat. Biaya untuk bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari di sini sangat murah. Tentunya, tidak hanya bagi masyarakat lokal saja, daerah ini juga ramah kok bagi dompet para wisatawan. Yang kelima, Kota Cirebon. Beralih ke bagian barat Pulau Jawa, ada Cirebon dengan biaya hidup yang cukup murah bagi mahasiswa maupun para pekerja. Biaya tempat tinggal, transportasi, makanan, dan rekreasi di kota ini cukup murah. Buat mahasiswa, harga sewa kos berkisar antara Rp500.000 hingga Rp800.000 per bulan, tidak jauh berbeda dari Jogja. Untuk makanan, per minggu berkisar antara Rp200.000 hingga Rp250.000 untuk satu orang. Nah, buat kalian yang ingin liburan ke Cirebon, jangan khawatir ya karena kota ini cukup ramah bagi semua jenis kantong. Yang keenam, Kota Banyuwangi. Tidak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat saja, Provinsi Jawa Timur juga punya salah satu kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Terletak di pantai utara Pulau Jawa, Banyuwangi adalah salah satu kota yang cukup ramah bagi kantong wisatawan. Beberapa tahun terakhir, Banyuwangi telah menjadi kota tujuan favorit wisatawan di Pulau Jawa. Tidak hanya ramah bagi dompet wisatawan, tapi juga bagi masyarakat lokal yang tinggal di kota ini. Kabarnya, kalian bisa menikmati hidup di kota Banyuwangi dengan hanya Rp3 juta per bulan. Yang ketujuh, Kota Probolinggo. Selain Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur punya kota lain yang masuk dalam daftar biaya hidup termurah di Indonesia yaitu Probolinggo. Terletak 100 km dari Surabaya, Probolinggo juga termasuk daerah pinggir pantai. Oleh karena itu, tidak heran apabila Probolinggo terkenal dengan aneka seafood yang begitu menggoda. Selain makanan lautnya, Probolinggo juga terkenal dengan biaya hidupnya yang terbilang murah. Tidak jauh berbeda dari Banyuwangi, biaya hidup di Probolinggo hanya mencapai Rp3 juta per bulan. Itulah tujuh kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia tahun 2022 tanpa memperhatikan urutan. Namun, perlu diketahui bahwa biaya hidup bersifat relatif, tergantung dari gaya hidup dan kebutuhan seseorang. Dari tujuh kota di atas, apakah ada tempat tinggalmu? Silahkan isi di kolom komentar tentang pengalamanmu di kota-kota tersebut. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, share ke teman-teman kalian, dan sharekan komentar apabila ingin berbagi pengalaman di kota-kota tersebut. Dan jangan lupa tekan like apabila kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.